Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf alias Gus Yahya melemparkan candaannya kepada Muhaymin Iskandar atau Caimin. Ia memprediksi Caimin tak menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia juga menyinggung Caimin yang baru sekali hadir di acara haul ke-11 Kiai Haji Warson Munawir di Pondok Pesantren Al Munawir, Krapiak, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Ini adalah cara santri-santri melahirkan mahabbah kepada para masai dan ikhtiar menjaga ribat ruhaniah antara santri dengan Kiai-Kiainya. Kalau Pak Muhaymin, saya ingat saya baru sekali ini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus. Walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang ke dalam haul bangunawir. Ini istiqomah. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon Candaan Gus Yahya yang menyebut cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar tak akan menang di pemilu 2024. Anies yakin yang dibutuhkan saat ini adalah kerja keras. Ia menambahkan gerakan perubahan semakin dibutuhkan banyak pihak. Pernyataan tersebut disampaikan Anies. Usai melakukan ziarah ke makam Kiai Haji Bisri Mustafa di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bagian kita adalah berusaha dan masing-masing kita punya tugas biar para pengamat saja yang bertugas untuk mengamati yang punya tugas, jalankan saja tugas utamanya. Tugas kami sekarang sebagai calon ya berkeliling mensosialisatikan gagasan, mensosialisatikan ide. Adapun siapa saja berhak untuk memberikan komentar, prediksi. Tapi bagi kami yang penting ikhtiar kami kerjakan dan kami cukup yakin makin hari makin banyak perpandangan bahwa perubahan itu dibutuhkan. Selamat menikmati.